Sementara itu, sodara harga beras premium di pasar kota Singkawang alami kenaikan Rp2.000 per kilogram. Hingga menjelang pertengahan bulan Oktober ini, stok beras premium masih terbatas. Stok beras premium di pasar tradisional di kota Singkawang hingga saat ini diakui pedagang masih terbatas. Bahkan harga beras premium masih mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 per kilogram, dari harga Rp14.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Afwe mengakui untuk di toko miliknya, ketersediaan beras premium yang sangat terbatas ini sudah terjadi selama hampir satu bulan terakhir. Pasokan yang ada menurun sejak awal September lalu. Stok yang ada didapat dari penyuplai yang sama. Sejak naiknya harga, pedagang mengaku pembelian beras premium diakui berkurang. Banyak konsumen yang memilih beras lokal yang naiknya masih dalam level yang wajar, yakni di harga Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Saya dua-dua macam. Kalau jualan, kalau lebih murah kan lebih bisa. Kalau mahal-mahal orang tidak mau. Pedagang pasar beringin Singkawang berharap kepada pemerintah bisa menstabilkan harga beras premium seperti biasa, sehingga geliat pembelian beras premium bisa kembali meningkat. Apalagi sebagian besar warga Singkawang banyak mengkonsumsi beras premium sebagai kebutuhan sehari-hari. Terima kasih.